Oke, jadi melanjut video sebelumnya tentang aplikasi Aronium ini. Di video kali ini saya akan mencontohkan kepada kalian bagaimana melakukan transaksi menggunakan aplikasi Aronium dengan tampilan visual yang seperti ini. Tentu saja cukup simple sih ya, kalau misalnya kalian itu akan melakukan transaksi. Nah, kalau misalnya kalian itu menggunakan monitor dengan fitur touchscreen, ini akan jauh lebih enak gitu ya. Nah, untuk melakukan transaksi tinggal di klik saja satu kali, klik, klik. Nah, misalnya ini aqua botol itu kan tadi di klik satu kali, kalau misalnya item yang dibeli oleh konsumen itu dua, ya sudah di klik lagi satu kali. Maka dia nilainya akan bertambah di sini. Nah, itu ya. Kemudian ada juga di sini fitur discount, misalnya saya akan menambahkan item ini deh, nasi goreng seafood misalnya. Nah, nasi goreng seafood ini ada discount, tinggal klik discount di sini. Klik discount, nah, discountnya silakan kalian atur-atur mau berdasarkan persentase ataupun berdasarkan rupiah. Misalnya di sini saya akan mengaturnya berdasarkan rupiah. Nah, harga normalnya itu kan nasi goreng seafood 20 ribu, misalnya ada potongan sebesar 2 ribu rupiah gitu ya. Oke, masukkan 2 ribu, kemudian tekan enter. Nah, maka dia di sini akan memunculkan icon berwarna, bukan berwarna apa ini, berwarna hijau ya. Icon berwarna hijau, tanda panah ke bawah, jadi 18 ribu, yang menandakan dia dipotong sebesar 2 ribu rupiah. Dan di sini juga, di bawah di subtotalnya itu ada harga coretnya. Oke, jika sudah seperti ini, langsung saja kalian masuk ke menu pembayarannya. Di sini ada payment dan juga ada cash. Nah, kalau misalnya si konsumen itu memberikan uang pas, dalam artian seperti ini. Ini kan subtotal yang harus dibayarkan oleh konsumen adalah 62 ribu. Nah, misalnya si konsumen itu bayarnya juga persis sama gitu, uangnya 62 ribu. Nah, maka kalian bisa menggunakan cash. Kalau misalnya si konsumennya itu bayarnya pakai pecahan uang yang 100 ribuan, misalnya ya, kalian tekan payment. Nah, di sini misalnya si konsumen bayarnya pakai uang pecahan 100 ribu rupiah. Maka saya akan memilih tombol payment ini, atau menekan tombol F10 di keyboardnya. Oke, nah tinggal dimasukkan nih, berapa nominal yang dibayarkan si konsumen. Misalnya kan uangnya 100 ribu ya, uangnya 100 ribu, nominal yang harus dibayarkan 62 ribu, potongan 2 ribu. Oke, di sini kalian bisa memilih jenis pembayarannya. Ada cash, ada credit, debit, check, voucher, gift card, dan kalian juga bisa menambahkan jenis pembayaran yang tersedia di toko kalian gitu, atau di rumah makan kalian gitu ya. Oke, di sini sudah selesai 100 ribu, tinggal tekan cash. Oke, langsung di sini dimunculkan ya, change atau kembaliannya itu adalah 38 ribu rupiah. Oke, langsung print, reshape di sini. Oke ya, jadi kalau misalnya kalian itu punya printer thermal, dia akan secara otomatis nge-print gitu ya, kalau misalnya kalian itu menekan tombol print, reshape. Nah, berhubung di sini itu saya tidak memiliki printer thermalnya, yaudah saya save saja ya. Jadi, saya save stroke-nya, nanti kita akan lihat sama-sama bagaimana tampilan stroke-nya. Oke, misalnya saya akan kasih nama isd, save. Nah, jika sudah di save, tekan down. Oke, dia akan balik lagi ke order or customer name, di cancel aja ya. Nanti saya akan jelaskan fungsinya untuk apa itu. Nah, ini adalah stroke-nya ya. Coba kita lihat hasil stroke-nya itu seperti apa. Nah, jadi ini stroke-nya akan terlihat seperti ini ya. Jadi, di sini tadi yang diskon itu adalah nasi goreng seafood, dia ada tandanya seperti ini, kurung buka minus 2000. Nah, kira-kira seperti itu. Tentu saja, untuk settingan printer itu bisa dirubah-rubah ya, di dalam aplikasi Aronium ini. Jadi, tinggal disesuaikan aja printernya pakai apa, ukuran kertasnya berapa, itu kalian bisa disesuaikan di dalam aplikasi Aronium ini melalui menu setting. Dan untuk penjelasannya juga sudah saya sertakan di video saya sebelumnya. Jadi, silakan kalian itu lihat video saya sebelumnya tentang aplikasi Aronium ini. Di situ saya sudah menjelaskan tentang setting printer gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu aja video kali ini. Tentang bagaimana cara melakukan transaksi menggunakan aplikasi Aronium dengan tampil lain visual. Nah, nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan fungsi ini, order or customer name. Di mana fitur ini itu adalah fitur terbaru dari aplikasi Aronium yang versi terbaru. Oke ya, jadi mungkin cukup sekian aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya bersama saya dengan Ridwan Gibran. Jangan lupa subscribe ya.